Anak Raja Wali, Jilid 64. Kotai menghela nafas. Tugas kita telah selesai kata Kotai kemudian. Tapi bagaimana dengan anak ini? Kwe Elu sudah Kotai tidak meneruskan perkataannya, karena dia telah menoleh mengawasi gadis kecil itu. Sedangkan Giyokoa menggaruk-garuk kepalanya. Kupikir ada baiknya dia kita serahkan kepada salah seorang penduduk di sekitar tempat ini berkata Giyokoa kemudian. Dengan demikian, ada baiknya juga buat anak ini, karena ayahnya pun ia kelak akan menjadi manusia yang jahat. Untung dia telah dapat disinkirkan dari ayahnya, yang telah berhasil kita tumpas. Kalau memang anak ini memperoleh didikan dan bimbingan dari orang yang baik-baik, kelak tentunya dia menjadi gadis yang manis dan jiwanya baik. Kotai menyetujui pikiran Giyokoa. Ia segera mengajak si gadis buat meneruskan perjalanan mereka meninggalkan tempat itu. Mendadak sekali berlari-lari mendatangi tiga orang, yang berseru-seru, jiwis yao hiap, jangan pergi dulu. Kotai dan Giyokoa menoleh. Tidak lain ketiga orang itu adalah Sam Langhoun. Cepat sekali mereka tiba di depan Kotai dan Giyokoa. Mereka tersenyum-senyum, di mana baju mereka tampak berat dan padat terisi sesuatu. Kotai tersenyum, karena segera juga ia dapat menduganya. Tentunya disaku mereka itu terisi barang-barang permata rampasan mereka di dalam rumah kue elu. Berkat bantuan jiwis yao hiap berdua, maka kami berhasil memperoleh bagian kami berkata mereka dengan tersenyum-senyum. Dan memang kami bermaksud hendak menyatakan terima kasih kami kepada jiwis yao hiap berdua. Kotai tetap tersenyum, dia menepuk ketiga orang itu bergantian, sambil katanya, tidak usah. Tidak usah. Di lain waktu kalian harus hidup baik-baik, tidak melakukan kejahatan lagi. Justru tepukan dari Kotai membuat tubuh Sam Langhoun seketika menjadi lemas. Liang An yang ditepuk paling dulu, segera juga melosot terduduk di tanah, mukanya pucat, kemudian disusul dengan Liang Ie dan Liang Oh. Harta yang ada disaku kalian, boleh dibawa, buat bekal kalian berdagang dan menuntut penghidupan yang baik kata Kotai lagi. Kalian sebangsa dengan Kwe Elu, seharusnya kalian juga menerima hukuman yang sama beratnya. Tapi aku hanya memusnahkan kepandayan kalian, agar kelak kalian hidup baik-baik. Setelah berkata begitu, Kotai menarik tangan Giyokoa, mereka melesat lenyap dari pandangan Sam Langhoun. Sedangkan Giyokoa berlari sambil menggendong gadis kecil itu, putri Kwe Elu, yang bernama Kwe Esu. Sam Langhoun berdiri bengong, setelah mereka merangkak bangun, mereka tertegun tidak bisa melangkah, karena merasakan tubuh mereka lemas. Maka mereka hanya bisa mengawasi ke arah mana tadi Kotai dan Giyokoa pergi. Dan juga, memang terlihat jelas sekali, bahwa kedua pemuda itu memiliki kepandayan yang luar biasa sekali, yang baru pertama kali mereka saksikan seumur hidup mereka. Di dalam hati mereka berjanji, elak untuk menuntut penghidupan baik-baik, karena tidak ada bagusnya buat mereka, kalau memang mereka masih berkecimpung dalam dunia kejahatan. Sebab sekarang mereka telah memiliki harta yang cukup buat berdagang dan hidup baik-baik. Angin di Kwe Esan Chung dingin sekali, samar-samar terdengar suara air terjun. Waktu itu musim semi, pohon-pohon tampak mulai bermekaran dengan indah dan segar. Seluruh perkampungan buciu terlihat permai oleh bunga beraneka ragam, yang mulai bersemi dan juga tampaknya memang seluruh kotak penuh oleh keindahan yang ada, juga wajah penduduk tampak begitu berseri-seri. Dari arah jurusan barat buciu, terlihat dua orang penunggang kuda. Merupakan dua orang pemuda yang mirip dengan dua orang pemuda kembar. Masing-masing mengenakan baju abu-abu. Muka mereka sama-sama tampan, sikap mereka sangat gagah. Hanya mereka memiliki perbedaan cuma satu, yaitu yang seorang bertubuh langsing. Mereka tidak lain dari Kotai dan Giyokoa, yang baru tiba di daerah buciu tersebut, setelah melakukan perjalanan setengah bulan lebih dari Kwe Esan Chung. Kwe Esu telah dititipkan kepada seorang wanita setengah baya, penduduk di kaki gunung yang bersedia merawat Kwe Esu. Dengan begitu Kotai dan Giyokoa bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira. Memang melakukan perjalanan di musim semi, di saat bunga bermekaran dan juga hawa udara mulai hangat, merupakan hal yang menyenangkan sekali. Banyak yang dibicarakan muda-mudi ini dengan gembira sekali, terdengar tertawa mereka yang mengisi kesunyian perjalanan mereka. Hati mereka telah semakin terpaut dengan sekian lamanya mereka melakukan perjalanan bersama. Kotai semakin mencintai si gadis pujaan hatinya. Giyokoa pun semakin tambah berpengalaman setelah berkelana sekian lama dalam rimba persilatan. Kini ia pun menyadari bahwa ia membutuhkan dan mencintai sekali engkotainya tersebut. Mereka merencanakan buat singgah di Buciu, beristirahat beberapa hari di sana. Tanpa Kotai dan Giyokoa sadari bahwa nama mereka sudah menggemparkan dunia persilatan, karena mereka telah melakukan beberapa pekerjaan besar dengan menumpas para penjahat. Dan mereka pun telah membuat orang-orang rimba persilatan banyak membicarakan mereka. Dibas minyak WLU dengan anak buahnya, tersiar luas sekali. Banyak orang rimba persilatan yang merasa heran bahwa telah muncul jago-jago rimba persilatan memiliki kepandayan tinggi seperti mereka, padahal usia mereka masih muda sekali. Kematian Jiye Sian pun telah menggoncangkan rimba persilatan, karena nenek tua itu adalah seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki nama sangat terkenal. Terlebih lagi seorang dari Tian San Gokui, yaitu yang bungsu sempat meloloskan diri. Ia telah menceritakan kepada kawan-kawannya dari aliran hitam tentang kemalangan pihaknya dan kematian Jiye Sian. Tidak mengherankan, di waktu itu banyak juga orang-orang dari aliran hitam yang berusaha untuk mencari jejak Kotai dan Giyokoa, karena mereka hendak membalas sakit hati Kweilu dan Jiye Sian. Nama Kotai dan Giyokoa pun semakin terkenal. Cuma saja, disebabkan mereka hanya dikenal sebagai Biyayi Xiaohiap dan Un Xiaohiap seperti yang mereka perkenalkan diri kepada Sam Langhun, dengan demikian dalam rimba persilatan cuma mengenal Biyayi Un Jihyap. Tidak seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya mereka berdua, pemuda luar biasa itu. Sam Langhun cuma menceritakan kepada kawan-kawannya, betapa Kotai dan Giyokoa melumpuhkan Kweilu San Shun dengan mudah sekali, mendatangkan kagum luar biasa di kalangan kawan-kawan Sam Langhun. Memang dimusnahkannya kepandaian mereka membuat Sam Langhun bersakit hati, namun mereka jeribuat menuntut balas. Banyak kawan-kawannya yang menganjurkan agar Sam Langhun meminta kesediaan dari orang-orang rimba hijau untuk mencari Kotai dan Giyokoa membalaskan sakit hati mereka. Namun usul itu telah ditolak oleh Sam Langhun karena mereka yakin, kawan-kawannya itu tidak mungkin bisa menghadapi Kotai dan Giyokoa. Demikianlah, Kotai dari Giyokoa yang tidak mengetahui pergolakan yang tengah terjadi di belakang mereka, yang tengah mencari jejak mereka dan berusaha menyelidiki siapa mereka sebenarnya, telah melakukan perjalanan dengan gembira. Waktu tiba di Buciu, Kotai mengajak Giyokoa mencari rumah penginapan. Setelah mereka memperoleh sebuah kamar yang memiliki dua buah pembaringan, mereka memesan makanan yang enak-enak. Sambil bercakap-cakap dengan gembira, mereka bersantap di dekat jendela maka dari mana mereka bisa memandang keluar, ke jalan raya. Menjelang malam, Giyokoa mengajak Kotai untuk jalan-jalan menyaksikan keramaian kota, dan Kotai tidak menolaknya. Memang sepasang muda-mudi yang tengah dilanda asmara itu selalu saja merasa gembira dan asik dengan percakapan yang mesra dan juga mengembirakan, di mana mereka pun membicarakan tentang hubungan, juga tentang masa depan mereka, tentang segala macam hal. Keadaan di kota Buciu memang ramai, karena penduduk kota tersebut padat. Di samping itu memang juga terlihat jelas penduduk kota banyak yang berdagang sampai jauh malam, toko-toko tidak segera tutup walaupun malam telah cukup larut. Terlebih lagi rumah makan dan tempat pelesiran, di mana mereka membuka semalam suntuk. Banyak orang yang berkumpul di rumah makan di antara sahabat-sahabatnya buat bercakap-cakap dengan gembira. Di samping itu, banyak juga pengemis yang berkeliaran di kota, terutama sekali di rumah-rumah makan, karena mereka mengharapkan sekali memperoleh makanan sisa. Kotai dan Giyokoat telah mengelilingi kota tersebut sampai mendekati tengah malam. Mereka mendatangi tempat-tempat yang memiliki pemandangan yang indah permai. Di samping itu mereka juga telah pergi ke sebuah rumah makan, untuk bersantap malam dengan perlahan-lahan, bercakap-cakap mesra dan juga membicarakan segala yang serba indah. Dilihat dari sikap mereka berdua, keduanya seperti sudah tidak pernah dipusinkan oleh urusan rimba persilatan. Mereka tidak mirip-miripnya sebagai orang Kang Ou, malah lebih tidak cocok lagi sebagai orang-orang yang baru-baru ini menggemparkan rimba persilatan dengan sepak terjang mereka. Waktu tengah berjalan untuk pulang ke rumah penginapan, mereka lewat di muka sebuah rumah pelesiran. Rumah yang diterangi oleh Teng Tuleng memancarkan sinarnya yang merah itu, dengan suara musik terdengar dari dalam, juga suara tertawa cekikikan dari para wanita pelesiran di dalam, genit dan centil, membuat muka Giyokoa jadi berubah merah dan merasa panas sekali. Jika kelak engkau sebagai seorang suami, tentunya engkau pun tidak akan berbeda dengan para pria-pria lainnya, sering mengisi waktu senggang dengan mendatangi tempat-tempat pelesiran seperti ini. Bukankah begitu, Engkotai kata Giyokoa sambil melirik. Hemm, itu masih belum bisa kupastikan menjawab Giyokoa, tertawa. Muka Giyokoa semakin merah, tapi sekarang terlihat sikap tidak puasnya. Mengapa belum bisa dipastikan? Jika demikian jelas memang kelak engkau pun termasuk seorang laki-laki berdodoran yang tidak punya malu. Tentu suatu saat kelak engkau pun akan datang di rumah-rumah pelesiran ini. Kotai tertawa, dia bilang, adikku yang manis, engkau jangan cepat cemburu seperti itu. Jika memang aku memperoleh seorang istri yang buruk sekali, yang tidak cantik, yang cerwet dan senang sekali mengomel, mengapa aku tidak mungkin datang ke rumah pelesiran ini buat menghibur diri? Tentu saja aku bisa datang ke rumah-rumah pelesiran ini. Tapi jika andai kata aku memperoleh istri secantik engkau, semanis engkau, mana mungkin aku datang ke tempat-tempat pelesiran, sedangkan istriku itu seorang yang cantik, seorang yang sangat manis, yang sangat ku cintai. Di rumah-rumah pelesiran seperti itu mana ada yang menang dengan kecantikan istriku dan Kotai tertawa, lagi. Muka Giyokoa berubah merah. Boleh aku tahu siapa calon istrimu yang cantik itu tanyanya sambil mengerling? Ya, aku sendiri belum tahu. Tapi aku pasti tidak akan datang ke rumah-rumah pelesiran seperti ini. Jika saja aku bisa memperoleh seorang istri secantik engkau, misalnya, pipi Giyokoa berubah semakin merah, dia menunduk, namun tangannya meluncur mencubit lengan Kotai. Kau laki-laki buaya kata Giyokoa. Cis siapa yang kesudian menjadi istrimu? Aku seorang gadis bermuka buruk, memiliki adat yang jelek, mana mungkin cocok menjadi istrimu, seperti yang kau idam-idamkan. Justru aku mengatakannya kalau saja aku bisa memperoleh istri seperti engkau, betapa bahagianya aku, dan tentu tidak akan pernah datang ke rumah-rumah pelesiran, kata Kotai setelah menjerit dan menggosok-gosok tangannya yang terasa sakit karena cubitan si gadis. Aku buruk dan juga tak biatku jelek. Jika aku menjadi istrimu, tentu aku akan menderita dan juga berduka sepanjang hari. Kata Giyokoa, suaranya halus, ia juga bilang dengan perlahan sekali, kepalanya tertunduk dalam-dalam. Mengapa begitu? Tanya Kotai sambil senyum lebar. Karena aku tidak cocok dengan idaman kau menyahuti Giyokoa. Aku telah mendengarnya, engkau mengharapkan seorang istri yang cantik, yang manis yang memiliki perangai sangat baik, baru engkau tidak akan datang ke tempat-tempat pelesiran ini. Tapi jika aku yang buruk dan bertabiat jelek ini menjadi istrimu, bukankah engkau akan menjadi si pemuda bedodoran, yang setiap malam mendatangi rumah-rumah pelesiran, sedangkan aku hanya sepanjang malam menangis seorang diri tanda tanya. Kotai tertawa, ia tahu-tahu memegang kedua lengan si gadis, kemudian ia mendekatnya. Justru engkau yang ku idam-idamkan. Engkau cantik seperti seorang didadari, engkau pun memiliki hati yang lembut dan juga baik sekali. Aku bersedia bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki walaupun hanya setengah langkah ke tempat-tempat seperti itu, jika saja engkau bersedia kelak menjadi istriku. Bahagia sekali Giyokoa, ia membiarkan tangan kotai mengusap-usap lembut rambutnya. Malah, tangan kanan kotai tahu-tahu telah memegang dagunya, mengangkatnya, sehingga si gadis menengadah dan kotai menundukkan kepalanya mencium bibir si gadis. Untuk sementara Giyokoa merasakan dirinya seperti melayang-layang hangat sekali. Baru pertama kali ini ia dicium oleh lawan sejenisnya. Ia merasakan betapa nikmat dan hangat membahagiakan sekali. Tapi, mendadak sekali, seperti tersentak, Giyokoa mempergunakan kedua tangannya mendorong dada kotai, sampai pemuda itu terhuyung mundur ke belakang. Adik Hoa tanda tanya kotai terkejut. Laki-laki buaya tidak tahu malu. Apakah engkau tidak takut nanti jadi tontonan orang ramai? Ini toh jalan raya? Kata si gadis sambil menjejakan kedua kakinya. Tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu, dan di waktu itu juga terlihat ia tersenyum malu, tapi bahagia sekali hatinya. Walaupun ia tadi berkata dengan sikap marah, namun hatinya sesungguhnya bahagia bukan main. Malah ia mengharapkan lagi, di suatu saat kelak, ia bisa dicium seperti itu lagi oleh kotai. Kotai tersenyum, ia mengetahui bahwa Giyokoa sesungguhnya tidak marah oleh perbuatannya. Ia mengejar sambil memanggil-manggil si gadis. Akhirnya ia bisa mengejar sampai di sisi si gadis. Adik Hoa, kau marah tanya kotai kemudian, dengan suara yang halus. Giyokoa memperlahankan larinya, dia mengerling sambil katanya, aku takut berteman dengan laki-laki buaya seperti kau. Aku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, adik Hoa. Tentunya engkau tidak marah bukan kotai bilang. Cis, jika lain kali engkau melakukannya lagi, aku akan menampar mulutmu itu agar gigimu rontok kata si gadis dengan pipi berubah merah. Tapi kotai melihat, gadis itu memang tidak marah. Sambil tersenyum si pemuda telah berlari terus mengikuti Giyokoa di sisinya. Giyokoa telah berlari terus, kembali ke rumah penginapan. Waktu akan tidur, tampak kotai masih sempat bilang, selamat tidur adikku yang manis, semoga engkau bermimpi. Mimpi apa bentak Giyokoa sambil cemberut marah. Padahal hatinya waktu itu senang dan bahagia sekali. Dan kotai melihat si gadis tengah cemberut seperti itu jadi tertegun. Karena dilihatnya, di bawah cahaya api lilin, yang redup-redup di dalam kamar mereka, waktu cemberut seperti itu Giyokoa benar-benar cantik menawan hati. Dan jika ia tidak khawatir nanti si gadis memiliki prasangka yang tidak-tidak dan salah, tentu ia akan menubruk, untuk mencium dan menggigit bibir si gadis yang tengah cemberut itu. Dan kotai cuma menahan liurnya. Bermimpi indah tentunya, kata kotai pada akhirnya, suaranya serak dan perlahan hampir lenyap tidak terdengar. Dan aku pun memohon kepada Tian, agar diberikan impian yang indah, impian yang memberikan kesempatan kepadaku mencium, mencium. Mencium apa bentak Giyokoa, pipinya telah berubah merah. Mencium gulingku menyahuti kotai akhirnya. Si gadis tahu, bahwa ia tengah diperolok-olok. Namun ia girang. Walaupun mukanya sengaja semakin cemberut, sedangkan bantalnya telah dilontarkan kepada kotai, sambil makinya seperti marah. Cis, laki-laki buaya tidak tahu malu. Jikalau bersikap kurang ajar sekali lagi saja, untuk selamanya aku tidak mau tidur sekamar lagi denganmu. Biarlah aku akan pindah kamar saja. Oh, jangan. Tidak. Aku berjanji, aku bersumpah, tidak akan berlaku kurang ajar lagi kepadamu. Aku akan menjadi laki-laki yang alim, jika memang buaya, buaya yang alim dan tenang mengapung di permukaan air. Sambil berkata begitu kotai menyambuti bantal si gadis. Ia tertawa keras. Kemudian dengan sikap yang disengaja seperti tengah memperlihatkan sikap yang menghormat sekali, kotai mengembalikan bantal si gadis. Pipi Giyokoa berubah merah, tapi senang sekali hatinya. Ia menyambuti bantal itu, namun tangan kirinya telah meluncur, mencubit lengan kotai, sampai kotai berseru kesakitan. Di waktu itu, kotai kembali ke pembaringannya, ia telah tertidur dengan bibir tersenyum lebar. Giyokoa tidak segera tidur. Pengalamannya hari ini benar-benar luar biasa. Ia bahagia sekali. Ia malu bukan main. Tapi ia pun mengharapkan bisa mengalaminya satu kali lagi, kotai menciumnya. Pemuda itu memang dicintainya. Kotai seorang pemuda sejati. Ia sangat dihormatinya karena sikapnya yang halus dan tidak pernah berlaku kurang ajar. Dan Giyokoa memang menyukainya. Oleh karena itu, ia pun telah melirik berulang kali kepada kotai yang telah tidur di pembaringan di seberangnya. Si gadis jadi tersenyum beberapa kali dengan sendirinya. Dilihatnya kotai tertidur dengan tubuh yang merengket dan juga muka yang berseri-seri, bibirnya tersenyum. Dilihat juga oleh Giyokoa, betapa kelopak metu kotai yang tertutup rapat itu bergerak-gerak. Dan si gadis jadi tersenyum sendiri. Tentu kotai pun sama seperti dia, tidak bisa segera tidur pulas, hanya saja pemuda itu sengaja menutup rapat matanya, untuk pura-pura tidur. Giyokoa sengaja membalikan tubuhnya ke arah lain, memunggungi kotai. Dan ia tertidur dengan bibir tersenyum manis sekali. Ia pun memang bermimpi indah sekali, bermimpi bergurau dengan kotai, bercumbu dan berciuman. Sampai gadis itu kaget sendirinya terbangun dari tidurnya. Karena dalam mimpinya justru ia yang merangsek kotai, ia merangkul kuat-kuat dan geregetan, dia yang melumat bibir pemuda itu. Tapi waktu tersadar dari tidurnya, keadaan di dalam kamar tetap sunyi, gelap gulita, api penerangan di dalam kamar telah dipadamkan. Dan ketika ia melirik ke pembaringan kotai, dilihatnya pemuda itu tengah tidur nyenyak dengan mendengkur. Gadis ini jadi tenang hatinya, walaupun pipinya berubah merah panas, hatinya senang karena itu hanya impian belaka, yang tidak mungkin diketahui oleh kotai. Ia pun telah memejamkan matanya lagi buat tidur, bibirnya tersenyum bahagia. Begitu fajar menyingsing, Giyokoa terbangun dari tidurnya. Waktu ia menoleh, dilihatnya kotai masih tertidur nyenyak sekali. Perlahan-lahan si gadis turun dari pembaringannya. Agar tidak menimbulkan suara, ia keluar dari kamar, memanggil pelayan, buat mempersiapkan santapan pagi. Ia telah salin pakaian dikala ia menantikan tibanya santapan pagi itu. Setelah pelayan mengantarkan santapan yang dipesannya, Giyokoa yang mengatur sendiri di atas meja. Ia memesan cukup banyak makanan, dan juga ia telah menyusunnya dengan rapi. Kemudian si gadis duduk di kursi mengawasi kotai yang masih tertidur lelap. Dipandangi seperti itu, walaupun semula kotai tertidur nyenyak, tiba-tiba ia seperti tersentak, perasaan halusnya telah menyatakan bahwa ada seseorang tengah mengawasinya. Ia terbangun dari tidurnya, dan menoleh kepada si gadis. Justru dilihatnya Giyokoa tengah duduk di depan meja, dekat pembaringannya, tengah mengawasi sambil tersenyum manis sekali. Kotai jadi malu. Cepat-cepat ia mengucek-ucek matanya, katanya sambil turun dari pembaringan, maafkan adik Koa, aku tertidur terlampau nyenyak sekali. Segera juga Kotai pergi ke kamar mandi untuk salin pakaian, barulah kemudian setelah cuci muka ia duduk di depan si gadis. Sudah lama kau bangun, adik Koa tanya Kotai. Giyokoa mengangguk. Ya, sudah cukup lama aku menantikan kau bangun, menyahuti si gadis. Mimpi apa kau tadi malam? Muka Kotai jadi berubah merah, tapi ia tertawa. Aku memang bermimpi, tapi jika aku memberitahukan kepadamu, tentu engkau akan marah, menyahuti Kotai. Ayuh beritahukan padaku mimpi itu. Dasak Giyokoa ingin mengetahui. Kotai menenggeleng. Jangan ahaha, nanti engkau marah. Tidak. Kau harus memberitahukannya kepadaku. Dasak si gadis. Kau mau berjanji tidak marah jika aku menceritakan mimpiku itu? Aku tanya Kotai sambil tetap tersenyum. Si gadis jadi cemberut. Kau mau memberitahukan atau tidak? Jika kau tidak mau berjanji bahwa engkau tidak marah mendengar mimpiku itu, barulah aku menceritakannya. Baiklah mengangguk Giyokoa, aku berjanji tidak akan marah. Nah, sekarang kau ceritakanlah mimpimu itu. Aku semalam bermimpi, berkata sampai di situ Kotai berhenti dulu, ia tersenyum. Ayo katakan Dasak Giyokoa tak sabar. Aku bermimpi mencium kau adik Koa menjelaskan Kotai pada akhirnya. Cis! Tidak tahu malu berkata Giyokoa yang mukanya seketika berubah merah. Kotai tertawa. Tapi kau berjanji tidak akan marah bukan kata Kotai kemudian. Justru dalam mimpiku itu, engkau tidak marah dicium malah minta lagi. Tiba-tiba tangan kanan si gadis meluncur, dia mencubit tangan Kotai kuat-kuat. Aow menjerit Kotai kesakitan tapi tertawa. Tadi kau berjanji tidak akan marah. Engkau laki-laki tidak tahu malu kata Giyokoa dengan pipi berubah merah. Ia jadi malu sekali. Diam-diam dia jadi bingung juga, mengapa si pemuda bisa bermimpi yang sama seperti yang dimimpikannya semalam. Di mana ia yang merangsek si pemuda, yang melumat lahap bibir si pemuda itu. Karena itu, Giyokoa jadi malu bukan main. Dia menunduk dalam-dalam, dan masih menggumam, selanjutnya aku tidak ingin bicara lagi dengan kau. Ih, kok begitu kata Kotai cepat dan agak gugup. Bukankah engkau telah mendesak agar aku menceritakan mimpiku itu? Tapi engkau memiliki pikiran yang kotor kata Giyokoa kemudian cemberut. Mengapa pikiranku kotor? Bukankah mimpi datang tidak bisa ditolak? Jika memang bisa ditolak, tapi jika mimpi bisa mencium engkau, adikku manis, tentu aku seribu kali tidak akan menolaknya. Tangan Giyokoa ingin bergerak mencubit Kotai lagi, tapi pemuda itu telah mendoyong tubuhnya ke belakang, bersiap-siap menghindar. Adikku yang manis kata pemuda itu sambil tertawa. Tentunya engkau, engkau juga senang sekali jika saja kita bisa berhubungan lebih intim. Aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Pipi Giyokoa semakin berubah merah. Sudah, jangan ngoceh terus katanya kemudian. Aku tidak mau bicara dengan kau. Kotai tertawa. Mereka bersantap. Tapi, namun akhirnya dia sendiri yang banyak bicara, bercerita perihal pengalamannya yang telah dialaminya beberapa waktu yang lalu, di mana ia mengatakan dia senang sekali bisa mencoba kepandainya dengan membasmi penjahat. Kotai juga sudah tidak menyinggung-nyinggung lagi, walaupun Giyokoa mengancam tidak mau bicara lagi dengan Kotai, dan berpikir, soal cium-ciuman itu, karena ia khawatir nanti si gadis akan marah. Karena itu, dia pun tidak pernah menyinggung-nyinggung atau menggoda si gadis lagi. Dia telah bersantap dengan lahap sekali. Demikian juga si gadis yang makan dengan gembira, mereka pun bermaksud untuk keluar pesiar ke tempat-tempat yang indah di Buciu. Dan Kotai menyetujuinya karena dengan pesiar ke tempat-tempat yang indah, mereka jelas memiliki waktu yang cukup banyak untuk menjalin kemesraan mereka berdua. Begitulah, setelah berpakaian rapi, keduanya keluar meninggalkan rumah penginapan. Di depan rumah penginapan Kotai bertanya kepada seorang pelayan, tempat mana yang indah di Buciu ini. Pelayan itu mengawasi kedua tamunya ini. Ia kagum melihat tampannya Kotai dan Giyokoa yang masih tetap menyamar sebagai seorang pemuda. Sampai akhirnya pelayan itu bilang, jika memang tuan berdua ingin mencari tempat yang indah, kebetulan sekali hari ini Angkiepei, perkumpulan bendera merah, tengah mengadakan pesta di Telaga B.Y.O., 20 Li dari Buciu. Hari ini di sana berkumpul kurang lebih ratusan orang-orang rimba persilatan yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka akan bertanding bermacam care untuk memeriahkan pesta itu. Di sana ada juga musik-musik yang akan diperdengarkan oleh para pemain musik terkenal di Buciu. Cuma nasibku dasar sial. Aku sebagai pelayan rumah penginapan ini, aku tidak izinkan oleh majikanku buat pergi menyaksikan keramaian, karena majikanku khawatir banyak tamu yang perlu dilayani. Hai! Hai! Jika saja memang aku bisa menyaksikan keramaian itu. Kotai tidak menanti sampai ocehan dari pelayan itu habis, ia telah menarik tangan Giyokoa, diajaknya pergi. Angkiepe mengadakan pesta, tentu memang meriah. Perkumpulan apakah Angkiepe itu? Tentunya merupakan lintah darat dan buaya-buaya darat di kota ini. Para jagoan kota. Hem, tampaknya, Angkiepe merupakan perkumpulan yang tidak kecil. Karena menurut pelayan itu, yang akan berkumpul di tempat pesta mereka itu, jumlahnya lebih dari ratusan orang-orang rimba persilatan, yang semuanya berasal dari kalangan Kang O. Tentunya memang di sana akan ramai. Karena dari itu, ada baiknya kita pergi ke sana untuk menyaksikan keramaian. Giyokoa setuju. Ya, memang kita perlu keramaian katanya kemudian mengangguk beberapa kali. Adikku, cuma saja, ada sesuatu yang membuat aku menyesal jika kita pergi ke sana. Kata kotai bersungguh-sungguh. Giyokoa kaget. Kenapa tanyanya heran? Karena di sana sangat ramai sekali, tentu aku tidak memiliki kesempatan walaupun satu detik buat menciummu menggoda kotai. Muka si gadis berubah merah, dia malu sekali. Dia juga berkata galak sambil mengayunkan tangannya, akan ku tampar mulutmu, engko kotai. Tapi kotai memang tahu penyakit, dia telah berlari sambil tertawa. Si gadis mengejarnya. Namun akhirnya kotai membiarkan pundaknya dipukul oleh Giyokoa. Tentu saja bukan pukulan yang keras, hanya pukulan yang lunak. Kotai sengaja mengadu-adu. Kalau mulutmu kurang ajar lagi, aku akan memukul sampai kau berlutut. Minta ampun mengancam si gadis dengan muka yang berubah merah. Kotai merangkapkan kedua tangannya, sambil menahan senyum, ia bilang, si Yaujin akan mematuhi perintah To'aya. Mau atau tidak Giyokoa tertawa juga. Dan mereka melanjutkan perjalanan pula dengan hati yang bahagia. Sepanjang perjalanan, memang mereka seringkali bertemu dengan orang-orang yang berpakaian sebagai orang Kang Ou, dengan berbagai senjata tajam terlihat berada di punggung dan di pinggang mereka. Semua orang Kang Ou yang bertemu dengan mereka, tidak memperhatikan mereka. Karena mereka berdua adalah pemuda-pemuda tampan, yang tidak mirip-miripnya sebagai seorang rimba persilatan. Tampaknya sebagai kutubuku-kutubuku belaka. Dan jika ada yang tertarik juga memperhatikan mereka, karena kedua pemuda itu sangat tampan sekali. Waktu itu mereka telah tiba di dekat telaga, di mana mereka semakin banyak bertemu dengan orang rimba persilatan. Bermacam-macam orang rimba persilatan itu. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kejam dan bengis, tapi ada juga yang mukanya memancarkan sikap penyabar. Tapi yang terbanyak umumnya mereka merupakan orang-orang dengan tampang menyeramkan. Kotaiden Giokhoa segera dapat menduga, bahwa Ang Kiepe tentunya merupakan perkumpulan dari aliran hitam. Melihat tamu-tamunya yang sebagian terbesar terdiri dari orang-orang Kang Ou aliran hitam, tentunya Ang Kiepe memang merupakan perkumpulan yang tidak baik.